Intro Sedara maraknya kasus human trafficking atau perdagangan manusia di luar negeri imigrasi kelas 2 TPI Kota Luxemaui memperketat aturan pengeluaran paspor bagi perempuan Aturan ini mengikuti kebijakan Dirjen Keimigrasian untuk mencegah tindak pidana perdagangan manusia yang terjadi pada warga negara Indonesia Maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang yang kerap terjadi di kalangan perempuan di luar negeri Kantor imigrasi kelas 2 TPI Luxemaui lebih selektif pada pemohon untuk pengeluaran paspor terutama pada perempuan yang mengurus paspor untuk bekerja Aturan ini diterapkan kuda mencegah meningkatnya human trafficking yang kerap menimpa warga negara Indonesia di luar negeri Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Imigrasi kelas 2 TPI Luxemaui Izhar Rizky mengatakan aturan ini mengikuti keputusan dari Dirjen Keimigrasian agar lebih selektif dalam mengeluarkan paspor bagi perempuan terutama bagi para pekerja luar negeri yang rentan terkena kasus trafficking Saat pengajuan permohonan paspor, pihaknya akan melakukan wawancara atau pendalaman untuk mencari tahu tujuan dan rencana jangka waktu keberangkatan si pemohon Rizky menambahkan secara umum seleksi wawancara bagi pemohon tetap dilakukan baik laki-laki maupun perempuan namun bagi kaum perempuan yang telah menikah pihaknya akan menambah form surat persetujuan dari suami yang menjadi syarat dalam pengurusan paspor untuk wanita ini memang kita lebih kehususkan karena kan para wanita ini yang berangkat ke luar negeri itu lebih rentan terkena kasus trafficking daripada yang lain nah untuk itulah setiap permohonan pengajuan paspor yang apabila diajukan oleh wanita-wanita kita lakukan pendalaman, pendalamannya itu kita harus lebih detil lagi menanyakan tentang tujuannya berangkatnya setelah kemudian dia berangkat dengan siapa, kapan berangkatnya kalau bagi yang muda menikah apakah sudah ada izin dari suaminya dan pada yang muda menikah itu kita akan berikan formulir permohonan izin dari suaminya kalau untuk ditemukan Alhamdulillah tidak ada laporan yang masuk ke kita namun kita juga mewaspadai hal-hal tersebut makanya pada saat mereka melakukan pengajuan permohonan paspor di kantor imigrasi Loksmawe kita sudah melakukan penyelesleksian awal saat ini kasus human trafficking belum ditemukan di wilayah kerja kantor imigrasi kelas 2 TPI Loksmawe namun jika ditemukan pihaknya akan melakukan penelusuran terhadap korban tersebut pihaknya juga meminta warga yang telah menerima paspor untuk menggunakan sebagaimana semestinya sehingga tidak terjadi pelanggaran di luar negeri untuk pelayanan paspor hingga saat ini mengalami peningkatan karena tingginya antusias warga yang berobat maupun kunjungan keluarga ke luar negeri bahkan untuk memberikan kemudahan pengurusan paspor pihaknya juga menyediakan paspor merdeka dalam kemeriahan hut kemerdekaan Republik Indonesia dan hut kemenkumham untuk mendapatkan paspor ini pemohon tidak perlu melakukan pendaftaran di aplikasi dari Loksmawe Muhammad Ilyas TVRI melaporkan selamat menikmati